Kita nunggu di lobbynya Lantai Tiga. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga? Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama, setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada kasat reskrim, ada kanit, kalau tidak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri, PT NKP cuma satu. Kamu nembak gak, Bu? Tolong. Kamu nembak gak, Bu? Maksudnya Sambu. Saya jawab, saya tidak nembak, General. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar. Kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak, pasti pecah karena senjatanya Sambu, kaliber 45. Kemudian kalau saya nembak, mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan, saya selesaikan di situ, di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ? Iya. Kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya gak, gak tanya. Oke, kemudian. Kemudian, tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja, sesuai kejadian. Kemudian, untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin, karena penanganan awal oleh Propos, supaya tindak lanjutnya oleh biropaminal. Kemudian, untuk yang kejadian di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih, apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, dari Eliezer ya. Sudah mendengar dari saudara Richard, bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah, tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Tuh. Oke, kemudian. Kemudian setelah itu, saya dengan Pak Benny Ali, sama, Pak FS, Kadipropam turun ke ruangan Karo Propos. Di situ, Pak Karo Propos memerintahkan sesuah Propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu. Setelah saksi-saksi kepada biropaminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kompes Harun. Kemudian, setelah proses serah terima itu, saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan. Supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian, setelah selesai diserah terimakan, saya berangkat duluan ke lantai atas, karena Pak Sambol langsung kembali. Terima kasih telah menonton!